Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Supyan Teknik Di hadapan saya ada sebuah HP Advan G5 Yang tidak bisa disentuh efek dari terkena air hujan Advan G5 Mungkin di dalam soketnya terdapat jamur Atau di belakang LCD-nya terdapat jamur Atau air ya Yang sudah kering Lanjut kita bongkar dulu HP-nya Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment Karena subscribe itu gratis ya Mudah-mudahan hari ini hari yang cerah untuk kita semua Dan diberkahkan Rizky Serta miliknya ya Dipanjangkan umurnya Amin ya Nah seperti ini dalamannya Dari Advan G5 Baterai tidak ori Melainkan baterai lain ya BN31 itu baterai Xiaomi Gak apa-apa Lanjut kita buka ya Di bagian mesinnya Nah setelah dibuka di bagian soketnya Lanjut kita lepaskan Nah ya Kameranya 3 real ya Gak fake ya Bagaimana sih caranya Kita lepaskan Lalu pasang lagi ya Ini tidak terdapat jamur sama sekali Berarti ini normal Lalu hidupkan HP-nya Kalau dengan cara ini masih tetap disentuh Lanjut Kita bongkar ya Di bagian LCD-nya ya Kita tunggu Sambil menunggu Sambil ngopi Nah sudah sampai ke menu Lanjut Kita tes Nah Sama sekali tidak merespon Masih tetap Lanjut Kita bongkar LCD-nya ya Pengalaman saya Di bagian bawah LCD Terdapat jamur atau air ya Yang sudah mengering Kalau tidak ada sama sekali Berarti Fix ya Ini di bagian LCD Harus ganti Kalau tidak salah Harga LCD-nya itu Rp300.000 Sama pasang Berarti Rp400.000 Tergantung wilayah masing-masing Itu cairan Yang saya oleskan tadi Cairan Pertalit Lanjut Kita bongkar Biar apa sih Biar Renggang ya Di bagian lemnya Renggang Dan terlepas Nah seperti ini Cara bukanya Jangan terlalu Terburu-buru Setelah terlepas Kayak begini Lanjut Kita lepaskan Di bagian Penutup Penutup Dari Flexible LCD G5 Advan G5 Bisa jadi Terdapat air Dan bisa jadi Tidak ada Kalau ada Lanjut Dibersihkannya Cepat dulu Ini agak susah Untuk mencopatnya Nah ya Seperti ini Tidak ada cairan Sama sekali Bahkan Kering pun Tidak ya Alias Cairannya Tidak kering Air hujannya Tidak Ada Di bagian Jadu lampu Masih aman Tidak ada Airnya Berarti Fix Di bagian LCD Harus Ganti Satu Set Tapi Biar gak penasaran Kita coba Bersihkan dulu Menggunakan Tidak Lanjut Kita tes Mungkin Ada Kejaya Aiban Atau Lain sebagainya Kita tes Dulu Kita tes Dulu Lain sebagainya Tetap Tidak Bisa Dident Sentuh Klik dari LCD Bermasalah Mudah-mudahan Bermanfaat Sekian Dan Terima kasih